Terima kasih Ini aku pulang kerja Aku mau melanjutkan kontenku yang kemarin itu Yang vibes Pulang part time itu Pulang kerja lelah ya kan Langsung disugui pemandangan kayak gini Itu ada bukit Pemandangannya masih desa seri cuy Bangunan-bangunannya juga Masih banyak yang bangunan lama Bangunan rumah jepang yang lama Bukan seperti bangunan-bangunan Modern yang Kebanyakan ada di fuji Ini daerah kambara Rumahnya masih Bangunan lama Ini vibesnya seperti ini Oh iya jadi teman-teman saya di konten kali ini Mau Melanjutkan kontenku yang kemarin Soal part time job di tempat baru gue itu Oh iya saya part time di Fabrio Bento Atau makanan instan Pembuatan makanan instan Nanti rencana saya kasih tahu Atau saya tunjukkan kepada teman-teman Produk makanan yang dibuat di pabrik Tempat part time saya sekarang ini Nanti rencana mau ke supermarket Ke supermarket Ke supermarket Ke supermarket Ke cuci yang menjual Produk-produk Makanan dari pabrik yang Dari pabrik tempat saya part time ini Nanti seperti apa Makanannya Dan bagaimana proses pembuatannya Saya ceritakan Nanti disana ya Sekarang aku mau otw ke Stasiun Kereta aku datang nih Entah lagi datang Itu gunung kucinya pak Esnya yang di atas mulai mencair Tapi sepertinya Masalah jadi di atas Menambah dikit Karena tadi malu Maksudnya jadi Sudah harap dan dingin Esnya ada lagi Kita nyebrang dulu pak Ini kita otw ke supermarket ya Buat kasih lihat ke teman-teman Produk-produk seperti apa Yang dibikin di pabriku Oke sekarang sudah sampai Di supermarket Di max value Sekarang kita masuk ke dalam pak Coba ya Di bagi nobinto Ini supermarket bersejarah juga Ini mungkin teman-teman Subbreaker lama Pasti sudah tahu Sudah tidak asing lagi Tempat ini Ubinto di ujung sana Teman-teman Aku pakai kacamata Karena kalau tidak pakai kacamata Tidak bisa melihat Tidak bisa mencari Produk Produkku itu Makanan instan Tapi Kekolahan ikan Seperti ini Ikan laut Mana ya Oh ini teman-teman Yang saya Ingin kasih tahu Ke teman-teman Seperti ini Produk-produk yang dibuat Di tempatku ini Produk apa Ubinto Makanan instan Teriolan ikan Seperti ini Dan Cara buatnya Itu prosesnya Sampai sini Itu panjang banget Tidak asal ikan dipotong Terus ditaruh sini Terus dilakukan Gini Tapi Melewati Beberapa prosedur Yang harus dipenuhi Pada standar-standarnya Misal kayak gini Misal ini kan Tiga potong Ini Wah ini Menaruhnya sembarangan Ini bukan Di pabrikku Bukan dari pabrikku Tempatku Tidak ada Tidak lihat Tidak ada 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 Tapi seperti ini Emang mirip Seperti ini Piringnya Juga Buntuknya Sama Mungkin Rasanya Kalau yang beda Jadi Nanti Mau kasih Contoh Jadi Pembuatannya Seperti ini Seperti ini Ini kan Tiga potong Misal Maroknya Kalau ini Di tempat Tidak layak Sama Quality Control Tidak Lolos Sini Dan Begas Itu Di Quality Control kontrolnya itu cuy dikemastian mutu sebelum produk dikeluarkan itu melewati beberapa serangkaian proses prosedur kan salah satunya yaitu polit kontrol yang saya kerjain itu di belakang produk yang udah dibuat itu saya cek seperti labelnya ini posisinya ini segini sudah standar di posisinya label ini kadang kan keluar dari mesin itu enggak enggak di sini tepatnya ada yang di rada ke tengah rada ke samping nah tugas itu memastikan posisinya tuh pasti tempat yang disesuaikan kalau nggak pas nanti disesuaikan mesinnya itu kemudian ngecek ngecek produk makanannya itu cacat rendah kemudian memastikan enggak ada selai rambut pun dan memastikan susunannya rapi kan ini ini kita potong kalau seandainya diantara potongan ini ada space atau jarak gitu itu enggak lolos enggak keluar dan tugasku itu harus memilih dan memilah seperti itu kemudian diserahkan lagi ke bagian produksi yang ada di depan untuk dikemas lagi diperbagi selain itu ini rap memastikan ini rapungnya ini atau lagbarnya ini bener-bener rapih sambungannya gini kan ini rapi ini kalau terada sedikit melenceng atau rada ambur-adul gitu tugasku ngasih tahu yang ada di depan buat nyesuaikan mesinnya itu supaya hasil rapuhnya ini rapihnya ini kemudian tugasku lagi potongannya cuy susunan potongannya misal dari bagian deket kepala tengah sama ekor jadi urut gitu seandainya ada yang bareng satu keluar gitu urutannya enggak sesuai standar ASVP ya tugasku harus memastikan bahwa produk yang kurang itu harus sesuai mutu kalau nggak sesuai mutu ya kembalikan lagi ke depan bisa sarafis sesuai kembali ini yang enak sih ini masih enak bisa santai ngerjain yang susah tuh yang kayak gini ini berat ini dan nah ini kan keluar-keluarnya ini enggak loh ini pakai mana sih tapi ngawur ini tepatnya enggak lolos cuy ini keluar nih sirip-siripnya keluar nih sampai di keluar plastik ini enggak lolos ini tempatku galak ya kibisi ramo karena luara bikin ya pantesan karena dia cacat cuy dipotong 10% dia ini cacat ini ini jaraknya nih ini kan ada space nih jaraknya enggak teraturan dan susunannya ini enggak rapi cuy ini pak enggak rapi pak ini pak bukan dari kepala ini potongannya ngaco makanya dikasih potongan harga dia ini kan ngaco juga ini woi pantesan enggak lihat tadi ini juga aku nggak pantesan dapat potongan 10% karena susunannya ini udah cacat-cakan enggak rapi ini biasanya produk-produk akhir yang udah mau selesai produk sisa gitu kan kalau produk baru produk yang apa bahan-bahan produknya itu baru diolah terus masuk ke bagian produksi itu barangnya bagus-bagus mana ya contohnya ini dua ini kan contohnya ini dapat potongan ini dapat nggak dapat potongan ini produk awal atau tapi kok sama aja ya Aduh pabriknya ngawur ini men pantesan di diskon harusnya kalau sekutu tempatku senengnya aku ketat bising kan galak di pabriknya galak banget sitik woi kan melenceng dikit aja selanggung dicoret enggak ada lagi yang enggak ada ya pabriknya masuk sini ya ini sebagai contoh aku baru dapat sebulan di sini sebulan itu mati-matian men sampai sekarang aku masih mati-matian berusaha biar sesuai SOP di situ SOP Jepang memang galak jadi seperti itu produk-produk yang dibuat di tempatku dan tugasku seperti itu di bagian quality control butuh nutrisi aku Pak ada diskon ya 10% yang enak itu yang di bagian land di bagian produksi mereka asal ngusun aja kan nggak ngerti ya ya di briefing saya dikasih tahu cuman kan enggak seberat itu tanggung jawabnya kan yang di bagian depan itu kalau di bagian ku yang meskipun cuma memastikan mutu tapi tanggung jawabnya itu lucu itu harus saya mutu harus saya standar mutu Max value ini tempat belanjanya orang-orang elit yang harganya itu selain pelanjanya kalau kelas pos posan anak pos posan bukan standarnya ini ini ada nomornya ngambil 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 total Rp33.000an petoro ini rupiah kita lihat dulu ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati